Intro Belum reda kisru tanah wakaf yang diduga dijual oleh sang putra sulung Alvin Faiz, kini kisah lain menyeruak secara mengejutkan. Tak ada angin, tak ada hujan. Mendadak ibunda Ustadz Arifin Ilham menuding Umi Yuni menikah lagi. Kata-kata tersebut terlontar begitu saja ketika Nur Hayati gagal menemui istri pertama putranya tersebut. Bahkan dengan nada kesal ia menyebut ibunda Alvin Faiz itu perempuan tidak benar. Jelas ada konflik yang terjadi antara mertua dan menantu ini. Namun benarkah Umi Yuni menikah lagi setelah 4 tahun kepergian Ustadz Arifin Ilham? Dan apa yang membuat ibunda Arifin Ilham begitu marah atas kabar pernikahan Umi Yuni? Aku nungguin Yuni percuma, percuma nunggu Yuni. Nggak tahu dia, dia dibawa kabur. Dia dibawa kabur sama orang, dia memang nggak benar. Oh, Umi Yuni kenapa mungkin? Umi, 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 Umi kemana gitu? Nggak tahu dibawa orang kabur tadi. Dibawa orang kabur? Iya, nggak tahu. Terus? Umi Yuni, berarti nggak di rumah ya? Nanti beritanya kalau sudah quit, baru aku beri, ngomong. Ya, ngomong. Nanti, nanti ya. Eh, maaf, maaf, maaf. Assalamualaikum. Ya, sayangnya. Tim Intip Seleb mencoba mencari kebenaran kabar tentang Umi Yuni. Benarkah ia menikah lagi seperti pengakuan ibunda Arifin Ilham? Atau hanya sekedar isu yang berhembus karena kesalahpahaman semata? Sayangnya, ketika mencoba konfirmasi langsung, ibunda Ustaz Arifin Ilham sudah berangkat melaksanakan ibadah umroh. Sementara sang cucu Alvin Faiz tak terlihat di rumah barunya di dekat Azikra Sentur. Hari ini Mama berangkat tadi pagi jam 8.00. jam 8.00 berangkat dengan dua orang anak wanita beliau, Ustazah Kokom dengan Ustazah Hajar. Berangkat umroh hari ini. Udah berangkat umroh dari pagi, kalau enggak salah pesawatnya jam 1.00, jam 13.00. Dengan Ustazah Syukur juga. Ustazah Syukur juga. Ustazah Suka, biasa aja. Biasa aja, orang mantunya enggak akrab. Ia benar berangkat umroh. Cuma jam berapa-jam berapa-jam berapa-nya saya juga enggak tahu. Kalau ngeliat enggak, bagaimana dengar ya supirnya. Sebelum kabar pernikahan Umi Yuni terdengar, telah banyak permasalahan yang terjadi di keluarga ini pasca kepergian sang Ustaz. Terbaru adalah gegernya persoalan tanah wakaf yang dikabarkan akan dijual oleh Alvin Faiz. Kala itu, Umi Yuni yang merasa putranya tersudut, memasang badan. Ia menjelaskan bahwa tanah seluas 4.000 meter tersebut bukan tanah wakaf, melainkan tanah hibah atas namanya. Tidak tahu itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Kata Umi, karena mereka ketidakyakinan tadi, belum tabayun, belum bertanya, kemudian belum mengerti, belum memahami, belum membaca, belum melihat. Belum bertanya langsung kepada Umi Yuni, dan belum datang ke BWI, badan maka Indonesia, dan belum melihat suratnya, legalitasnya. Namanya manusia, pasti pikiran-pikiran itu pasti keluar. Hanya untuk membuat ramai suasana. Dari pertama sampai meninggalnya al-mahkum, setelah al-mahkum besar di 4 tahun, pihak pengelola Yayasan Ajikra mungkin sudah bercoba sekuat tenaga untuk mengurus surat-surat wakaf dan hibah ini, tetapi sampai terjadinya surat wakaf ini, belum ketemu dengan pemilik. Ternyata yang punya tanah mewakaf dan menghibah. Saya kan tidak bisa melarang. Objek antara wakaf dan hibah. Kalau hibah ini mulai batas tanah ini, sampai ke depan, luasnya 4.000 meter, itu yang jadi hibah. Dan tanah ini adalah penelit wakif. Tanah inilah yang diberikan. Sehebah, kalau ini tanah. Berapa? Dia tanah. Berselisihan antara ibu mertua dan menantunya seolah perlahan terungkap, entah apa pemantiknya. Namun yang pasti hal seperti ini, tak akan ada di masa Ustadz Arifin Ilham masih hidup. Jangankan konflik antara mertua dan menantu. Sang Ustadz bahkan mampu menghadirkan keharmonisan antara dirinya dengan ketiga wanita yang dinikahinya. Di beberapa kesempatan, istri pertama Umi Yuni, istri kedua Umi Rania, dan juga istri ketiga Umi Ahtar sering tampil bersama. Sayang, pemandangan ini hanya tinggal kenangan. Alhamdulillah ya, mustinya diambil hikmah. Kenapa ya? Kalau Allah izinkan ini semua terjadi. Kalau Allah izinkan ini semua, sejak Ustadz Arifin tidak ada, riput saja. Ada apa ya, itu kan harusnya diambil hikmahnya ya. Tiba-tiba hitropeksi diri. Jadi ya, mudah-mudahan bisa dibereskan lah. Sering gundah, sering bingung, sering pusing, sering banyak menghujat orang, sering banyak menghina orang. Umi sarankan perbanyak membaca kalimah zikir iya syafiq. Iya syafiq. Iya syafiq. Terus baca iya syafiq. Kenapa? Karena dengan kita membaca kalimah zikir iya syafiq, maka Allah akan menghilangkan segala penyakit hati yang ada dalam hati dan pikiran kita. Dari berbagai subhan. Kerancuan, ketidakyakinan, kemudian penyakit iri hati, penyakit dengki. Mungkin karena kurang zikir, segala macam ya. Permasalahan mertua dan menantu memang sering terjadi. Tak jarang, problematika seperti ini akhirnya mengusik keutuhan rumah tangga.